Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Sehingga mereka atau membangun kos-kosan, kos-kosannya sudah selesai, walaupun sekarang mungkin kos-kosan tidak sepi, tapi mereka tetap menyambung, mereka yang tidak membangun rumah, mereka tidak membangun, jadi walaupun tadi sekitar Rp6.000, biasanya kalau membangun konsumsi normal, sekarang sekitar Rp5.000. Mbak Ajiat, kalau kita bicara kan belakangan, karena hotel, restoran, hotel dan restoran ini kan mengalami orang-orang yang tertutup, ada yang mereka mengeluh, meminta kering, apakah sudah ada penyekapan ya? Ya, jadi kami sudah sejak awal, misalkan kami melakukan video conference dengan teman-teman PARI, dengan PARI Provinsi Bali, untuk kami berdiskusi, teman-teman dari PARI menyampaikan kondisi mereka, kemudian menyampaikan harapan-harapan mereka kepada orang lain, dan kami juga sudah sampaikan bahwa kami tidak bisa memberikan maksimal sesuai dengan harapan mereka, karena tadi kami juga harus tetap menjaga operasional kami, kami tetap butuh dana, butuh biaya untuk membiayai operasional kami, menjaga kelistrikan ini tetap menyalahkan, sehingga kami harus akui, kami belum bisa memberikan maksimal sesuai dengan harapan mereka, tetapi kami sudah memberikan beberapa kebijakan kepada pelanggan-pelanggan kami, misalkan mereka boleh turun daya sementara, hingga nanti pada saat kondisi normal mereka bisa maik daya kembali, dengan biaya yang, saya rakyat jauh lebih kecil dibandingkan kalau mereka tidak dengan program pebijakan yang kami berikan, misalkan kalau mereka maik daya kembali, mereka bisa membayang hanya 2% dari biaya normal, hanya 2%? 2% kalau 3 bulan mereka turun daya 2% membayang, kalau 6 bulan mereka turun daya hanya cukup membayang 4% dari biaya normal, jadi, kebijakan-kebijakan itu yang kami berikan, yang bisa kami berikan kepada pelanggan, karena sekali lagi, kita semua terdampak, semua terdampak termasuk, kami terdampak, dan kami tidak bisa menyetop operasional kami, jadi kami tetap menjaga operasional kami, tetap menjaga layanan kami kepada pelanggan-pelanggan kami yang masih membutuhkan listrik, karena itu kami tetap membutuhkan biaya operasional yang kami dapatkan dari pembayaran, baik, ini juga menjadi informasi yang penting juga, kita kira pelanggan itu banyak uangnya, tapi ada pendapatan juga, kenapa untuk menjadi kehanalan listrik, apabila pelanggan akan membantu, tetapi sebatas kemampuan juga, kita akan membantu, kemudian kolab semua, ya, kami juga kolab, tidak bisa memproduksi listrik, tidak bisa mempayang kepada mitra kerja kami, sehingga pelayanan kami semakin turun, nanti malah masyarakat yang masih membutuhkan listrik menjadi korban. Baik, Pak Arjen, kalau kita bicara tentang Bali, ini kan pariwisata yang menjadi sebuah ekonomi yang andalan, jadi listrik itu banyak dipasat tentang kebutuhan hotel, kebutuhan restoran, dan persis itu, jadi sudah turun ya, kira-kira seberapa lama, apa yang penanggung prediksi ini, seberapa lama akan bertahan dalam kondisi ini, karena kita juga tahu, ini kan juga bagaimana, ini adalah kondisi abnormal yang benar-benar jauh lebih buruk daripada zaman kita mengalami krisis moneter, tahun 2008, 2009, kemudian tahun 1980, 1970, itu lebih buruk, ini kan. Ini juga lebih buruk, ya kan. Karena yang tengah terdampak itu hampir seluruh masyarakat. Yang berikutnya adalah, kita tidak tahu, kapan ini berakhir. Sehingga kami pun memiliki tiga skenario. Oh, ada skenario itu berarti ya sudah. skenario pesimis, yaitu perkiraan kami ini akan berakhir sampai hampir tahun 2021. Itu yang pesimis. Yang pesimis. Kita berharap undang-undang. Kemudian kalau yang moderat itu, undang-undang ini berakhir, apa, hanya, posisi ini hanya sampai hampir tahun 2020 ini. Kita berharap 2021, kita sudah berhormat kembali. Yang optimis adalah Agustus. Agustus 2020 ini kita berharap, mulai Agustus, kondisi sudah mulai membaik, ekonomi sudah mulai bergerak kembali, pariwisata sudah mulai, apa, bisa beroperasional dengan rumah kembali. Tapi tentunya kita melihat, kalau kita melihat trend yang terjadi di kita ini, kita masih tanda-tanya, apakah ada yang cepat landai, kita berharap kebaikan, tiba-tiba naik lagi. Ini yang membuat kami sendiri sampai saat ini, masih bertanya-tanya, sampai kapan ini akan terjadi. Sehingga kami terus, hampir setiap hari kami mengavaluasi, apa yang harus kami lakukan. Kalau ini terus seperti ini, bagaimana PLN tetap bisa menjaga operasional PLN. Walaupun saat ini PLN dosa dan kami sendiri sudah menyiapkan, mempersiapkan diri untuk memasuki bi-normal. Kita sudah menyiapkan diri untuk memasuki bi-normal. Jadi misalkan, bahwa bagaimana kondisi operasional PLN tetap berjalan, kami dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Jadi misalkan, bagaimana nanti, kalau pegawai sudah mulai bekerja, mereka itu bekerja seperti apa protokolnya, kemudian di tempat kerja seperti apa, itu sudah siapkan. Sehingga nanti kami tidak ada lagi ruang rapat yang tempat duduknya berdekatan. Jadi kami sudah siapkan semua ruang rapat kami itu dengan tempat duduk sekitar 2 meter-2 meter. Baik, sudah diperhatikan. Baik, mungkin yang terakhir, ada harapan yang mau disampaikan kepada pemirsa, terkaya dengan pelayanan, apa yang mungkin harus dilakukan masyarakat, juga membantu. Tumpang kalau kalian tumpang, tidak wakil. Nah, tentunya harapan kami kepada pelanggan dan masyarakat untuk tetap membantu kami, terutama untuk membayar rekening listrik kepat waktu, karena itu merupakan darah bagi kami untuk kami bisa membiayai operasional kami, dan semua pelayanan kami masih tetap terbuka, jadi keluhan bisa dilakukan lewat kontak senter, 123, 123, loket-loket juga kami masih buka, dan walaupun mungkin dengan protokol COVID-19. Dan kita berharap mudah-mudahan badai ini segera berlangsung, dan kita bisa hidup seperti normal kembali, walaupun dengan kondisi yang berbeda dengan normal sebelumnya. Itu saja mungkin harapan kami kepada seluruh pelanggan masyarakat Bali, nolong, tetap doakan kami agar kami tetap bisa melayani sebaik-baiknya pada pelanggan, meskipun dalam kondisi wabah COVID-19. Sekali lagi terima kasih Pak GMP. Semoga semua semuanya. Jadi kita mendatangkan emonuasi yang penting juga tadi bayar, listrik tempat waktu peluang tidak, GMPLnya bisa tumbang, kalau bayar tumbang kita dengan semua yang merupakan. Kacau lah kita semua di bayar. Ya, terima kasih. Jadi sama-sama wasili mulut. Demikian perbincangan di Business Bali News, bersama GMPLN, kundit induk distribusi bayi, dan mudah-mudahan badai ini segera terlalu. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di Business Bali News. Sekali lagi terima kasih.